Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat saat ini menghadirkan kapal wisata KM Ganda Nusantara 04 yang dapat mengakomodir warga untuk berkeliling objek wisata secara gratis. Keterangan itu disampaikan Kepala PT Belni Jabang Fakfak Duta Kusumaputra kepada tribunpapoaparat.com di Fakfak Papua Barat pada Jumat 6 Desember 2024. Informasi selengkapnya akan dilaporkan dengan Al-Dibimantara Jurnalis Tribun Papua Barat yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Aldi, silakan laporan selengkapnya terkait informasi ini. Ya baik, Yustina dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, khusus bagi Anda warga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Saat ini diinformasikan Pelni Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah menghadirkan kapal wisata gratis KM Ganda Nusantara 04 yang bisa mengakomodir warga untuk berkeliling objek wisata secara gratis di wilayah pesisir di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Yustina dan juga pemirsa berdasarkan penelusuran kami langsung di dalam kapal atau KM Ganda Nusantara 04 ini memang terdapat berbagai macam fasilitas untuk menunjang para wisatawan ataupun warga yang nantinya ingin hendak berjalan-jalan ataupun berkeliling berwisata di sejumlah objek wisata di kawasan pesisir Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Di dalam KM Ganda Nusantara 04 ini terdapat sejumlah fasilitas Yustina dan juga pemirsa, misalnya saja ini ada life jacket atau pelampung untuk alat keamanan, kemudian terdapat sejumlah kursi serta full AC, dilengkapi dengan full AC, kemudian ada TV dan juga toilet serta kemudian ini memang adanya aturan untuk tidak merokok di dalam ruang kapal dan juga tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol selama berada di atas KM Ganda Nusantara 04. Yustina dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasannya untuk rute saat ini PT. PL ini sudah mengeluarkan ada 3 rute yang dapat kemudian dipilih oleh masyarakat ataupun wisatawan di mana rute pertama atau rute A ini menempuh perjalanan dari Pelabuhan Fakfak menuju ke Kampung Mas di Distrik Karas, kemudian Kampung Antalisa, Malakuli, kembali ke Antalisa dan Mas, kemudian berakhir ke Pelabuhan Fakfak. Kemudian untuk rute B atau rute kedua ini dari Pelabuhan Fakfak menuju ke Tubir Seram atau kemudian lanjut ke Pantai Pasir Putih, selanjutnya mengunjungi Pantai Wambar, selanjutnya ke Pantai Patawana dan juga kembali ke Pantai Wambar, Pantai Pasir Putih, Tubir Seram hingga kembali ke Pelabuhan Fakfak Papua Barat. Nah kemudian juga untuk rute C atau rute ketiga Yustina dan juga pemirsa ini KM Ganda Nusantara ini akan mengajak warga Kabupaten Fakfak Papua Barat dari Pelabuhan Laut Fakfak Papua Barat mengunjungi Pantai Wayob, kemudian Pantai Wartutin, kembali ke Pantai Wayob dan berakhir ataupun kembali ke Pelabuhan Laut Fakfak Papua Barat. Yustina dan juga pemirsa diinformasikan Duta bahwa kapal wisata KM Ganda Nusantara 4 ini akan melayani penumpang atau wisatawan setiap akhir pekan pada Sabtu dan Minggu serta beroperasi pada hari kerja yakni di hari Rabu. Untuk rute A ini dimulai pada tanggal 14 dan 15 Desember 2024 start mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dari Pelabuhan Laut Fakfak Papua Barat. Untuk itu pihak Pelni Kabupaten Fakfak Papua Barat mempersilahkan Anda warga Kabupaten Fakfak Papua Barat yang ingin berpelisir untuk mengunjungi objek wisata di Fakfak bisa menjelajahi ataupun berwisata secara cuma-cuma alias gratis. Namun perlu diingat Yustina dan juga pemirsa bagi Anda yang kemudian akan menaiki KM Ganda Nusantara 04 untuk berwisata, jangan lupa untuk membawa perbekalan ataupun kelengkapan baik itu makanan dan minuman saat Anda berada di atas kapal untuk keperluan konsumsi karena memang saat ini KM Ganda Nusantara 04 ini belum memiliki kafetaria. Dan tentunya kami juga mewawancarai Kepala Pelni Fakfak yakni Duta Kusuma Putra yang menyampaikan bahwasannya pentingnya kerjasama ataupun kolaborasi bersama dengan Dinas Pariwisata Sentepat untuk pengembangan wisata daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Akhir kata saya jurnalis tribun papuabarat.com menyampaikan ataupun mengucapkan selamat berwisata bagi Anda warga Fakfak Papua Barat yang nantinya akan menaiki KM Ganda Nusantara 04. Selamat berlayar, saya kembalikan ke Yustina di studio. Terima kasih Rekan Aldi Bimantara, jurnalis tribun papuabarat. Atas informasi dari Anda, selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Yang berada di KM Ganda Nusantara 04, kami berkumpul untuk masyarakat Bapak yang ingin berwisataan dengan kapal Ganda Nusantara 04 secara gratis. Itu kepada masyarakat Bapak yang ingin berwisata dengan kapal Ganda Nusantara 04. Kami tunggu. Untuk kapal Ganda Nusantara 04 ini, kita sudah berjalan kurang lebih 5 trip ini. Dan untuk rute-rute yang dilayani ke Tupir Seram, Pasir Putih, Patawana, Mambar, Wartutin, Wayop. Dan untuk kesiapan kapal Ganda Nusantara 04 sendiri ini kami dilengkapi dengan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.